Yuhu everyone, balik lagi di Pop News ya. Jadi hari ini kita akan membahas soal Fajar Set Boy yang kini tampaknya tidak set lagi. Iya, mungkin Fajar nggak bakal set lagi karena wajahnya itu sudah tampil di banyak televisi dan juga channel Youtube para artis. Yang bayangin aja, betapa terbantunya ekonomi Fajar dari viralnya dia itu. Keterkalanan Fajar bermula dari video sakit hatinya di media sosial. Di video itu, ia menceritakan kisah cintanya yang sangat pedih. Fajar mencintai seorang wanita yang tak pernah meresponnya. Pesan Fajar dari Oktober tak pernah dibalas, cuma dibaca saja. Namun tak disangka, raut wajah kesediannya itulah yang justru mengantarkan Fajar kini viral. Fajar kini apa-apa, cerita ulang Fajar kejadian. Saya di Hoya tadi, saya waktu yang saya punya cewek. Baru? Baru saya dusu-dusu dia, dia jaga lari. Bukong baru? Baru di taman bilang yang cewek, dia bilang, Fajar ngambat usupanya, dia pari cuman. Dia suka jalan, dia suka jalan, dia suka, ada di muka, di buka, sekolah itu. Dari awal Oktober saya punya cewek, di hari terus dia tidak pernah balas, cuman dia aja. Sinta tidak selamanya indah, Fajar. Dari awal Oktober saya punya cewek, di hari terus dia tidak pernah balas, cuman dia aja. Di beberapa kesempatan, warganya diberikan perasaan terguncang akan kata-kata Fajar. Ini adalah video saat Fajar menceritakan soal kopi dan gula bersama dengan Kiki Saputri. Lelaki-lelaki jaman sekarang seperti kopi. Nah, kopi. Kopi kalau tanpa gula rasanya, pahit. Iya. Tapi kalau kopi, taruh gula rasanya manis. Jadi yang dipuji kopi, bukan gula. Kopi. Yang intinya begini ya, lelaki itu kalau di hadapan wanita ada rasanya namun tidak ada keberadaannya. Puku kata! Enggo-enggo. Bagaimana? Anda sudah terpawa? Belum diketahui dari mana Fajar bisa menguasai kata-kata manis seperti itu. Kalau Anda masih kurang yakin, ini dia kuat Fajar soal Naruto dan wanita yang membuat kita berpikir. Apakah dia berkuliah di jurusan sastra? Naruto kan seribu bayangan gitu. Kalau dia? Seribu alasan. Untuk bisa menjadi Fajar, bukan perkara mudah. Ia punya kepercayaan diri. Itu yang kerap kali dibawa Fajar saat warawiri tampil di televisi bahkan YouTube para artis. Fajar tak sungkan beradu dialog dengan kalangan artis ternama, termasuk Ayu Ting-Ting yang digodanya dengan gombalan pertambahan. Ada nggak, seandainya lo Fajar akan membuka hati untuk orang lain? Ya tidak akan membuka hati kepada orang lain selagi ke Ayu Ting-Ting yang bertanggung. Wah, yuk, kasih kesempatan dong yuk. Kapan lagi lo melihat Birgis manggil Papa? Gue mau tanya. Mau nanya? Mau nanya ke Ayu, katanya boleh nggak? Maksudnya apa, Fajar? Yang deketan, boleh. Kak Ayu, tahu pertambahan nggak? Pertambahan nggak tahu. Masa? Oh, tahu pertambahan gini kan? Satu tambah satu. Dua. Salah. Apa? Tujuh. Kok tujuh? Kan tujuanku untuk mencintaimu, bukan. Mengulik data diri Fajar, ia memiliki nama asli Fajar Labadjo. Fajar berasal dari desa Bubea, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bonebolango, Gorontalo. Lahir 31 Mei tahun 2007, yang berarti kini usianya menginjak 15 tahun. Iya, anak ketiga dari empat bersaudara, pasangan Rahmiati, Fumola, dan ayah Errol Labadjo. Nah, sebenarnya dari mana Fajar bisa dapatkan kemampuan kata-kata kuitis itu? Fajar belajar kuitis itu dari mana sih? Ya, dari niat dengan keyakinan saya. Kalau orang rendahin begitu, saya tetap semangat. Saya tidak mau bersaing kepada dia yang selalu berlari. Saya tetap berjalan, bukan berlari. Karena suatu saat nanti, saya akan tahu bahwa kehidupan ini hanyalah perjalanan, bukan pelarian. Terus, ikutlah langkah beruang. Dia bisa makan karena dia berdua mati-matian. Ya, sudah terkenal. Apa yang kamu lakukan sih? Kembali dulu seperti Fajar yang semula. Jangan sombong, kita perintah hati. Lantas apa yang saya sombongkan tidak ada. Karena semua dunianya ada sehat. Masa depan yang kita kejar-kejar, belum tentu itu yang akan tercapai. Tapi percayalah, jika kalian fokus untuk menyejar masa depan mati-matian untuk berjuang, ada yang namanya kesuksesan. Kesuksesan itu seperti banyaknya tempe. Tidak ada yang tahu. Nah, Anda ingin sukses berpuisi seperti Fajar? Kita lihat lagi, puitisnya Fajar di beberapa konten yang trending saat ini. Termasuk saat dirinya bingung soal halusinasi dan imajinasi. Kalau malam tahun baru 2023, Fajar di Jakarta? Tidak, sama Bang Deni, pejabatnya. Pejabatnya itu di Jakarta. Eh, Ben Deni Cagur atau manajemenmu maksudnya? Iya, manajemenemen. Kamu itu kan lulusan kelas 5 SD, kalau nggak salah? Putusan, bukan lulusan. Putusan maksudnya? Terus kelas 5, bukan lulus ke kelas 3. Oh, tapi sebenarnya kamu sekolah itu sampai? Kelas 5. Dari mana Fajar belajar bisa merangkai kata-kata dengan bagus? Saya belajar menenangkan diri di malam yang nggak ada matahari. Matahari. Ya, iya dong kalau malam nggak ada matahari. Kan saya menghalil itu seperti ilusinasi. Ilunilasi gitu. Halusinasi? Iya, halusinasi. Keluar itu dari dalam laut, kata-katanya. Seperti itu ilunilasi. Halusinasi? Iya. Atau imajinasi? Maksudnya halusinasi atau imajinasi? Ya, mungkin itu solusi. Oke, itu semua soal Fajar Fatboy yang kami rangkum. Intinya, di malam yang tak ada matahari dan semua sudah berubah menjadi iluminasi atau ilusinasi, Fajar tetap berkibat hingga saat ini. Good luck deh Fajar. Tetap semangat dan jangan sombong ya. Terima kasih telah menonton!